Intro Selamat datang di channel Dekal 8000 Kembali bersama Surya disini Satu, dua, tiga, ya iklan lewat Selamat datang di channel Dekal 8000 Kembali bersama Surya disini Yes, jadi hari ini saya sedang berada di salah satu pusat perbelanjaan di daerah Denpasar Jadi hari ini kita akan membuat first impression dari sebuah mobil listrik Kawan-kawan pasti udah tau Hyundai Ioniq Electric Nah, di video kali ini Ini nama juga first impression ya, kita nggak mungkin test drive disini Karena mobilnya cuma ada satu ini doang Jadi kita akan lihat Seperti apa interiornya, eksteriornya kayak apa Terus, apa lagi? Harganya berapa Dan yang paling penting Pajaknya berapa Untuk mobil seharga 600 jutaan Oke, sebelum masuk, jangan lupa di subscribe dulu Jangan lupa di channel Dekal 8000 Dan aktifkan lonceng notifikasinya Kalau sudah, mari kita masuk ke video utama Selamat menonton Ini mengganggu banget ya Kalau dilihat dari depan Hyundai Ioniq ini masih mempertahankan ciri khas dari Hyundai Kelihatan dari grill segi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ya Itu 2, 3, 4, 5, 6 Ya, segi 6 ya Masih dipertahankan Cuma bedanya Ini nggak bolong Di sini ada nih Bolong ini Tapi, ntar kita lihatin lagi ya Terus, di sini ada logo besar Logo Hyundai di sini Terus, dari sisi lampu Di sini ada lampu proyektornya Dan di sini ada lampu halogennya Terus, untuk lampu DRL-nya Di bagian bawah sini Nah, ini Persis letaknya di bumper Ini buntu ya Tidak ada untuk menyalurkan angin ke belakang Jarinya, oh ya, buntu Kita sekarang lihat ke bagian ini Kalau di mobil biasa Ini letak mesin Cuma sekarang kita lihat Apa isi dibalik kap mesin ini ya Kebosan kita disamperin sama security Tetap gunakan masker katanya Jadi, suaranya agak kerbek-kerbek dikit ya Jadi, ini sekarang Coba kita buka dari si kap mesinnya Apa isinya? Ini adalah kompartemen dari si Hyundai Ioniq Electric Oke, sekarang dari sisi ban Sekarang kita lihat Dia menggunakan ban Kumho Dengan ukuran 205x60 Ring 16 Terus, pelaknya Desainnya seperti ini Bentuknya mirip kayak kipas gitu ya Kipas ada sedikit masuk Ada keluar kayak gitu ya Ini curiganya Ini punya fungsi nih Untuk supaya lebih aerodinamis Jadi, untuk mengurangi Apa namanya ya? Untuk mengurangi Benduran ke angin gitu ya Jadi, angin bisa kebuang Akhirnya Ujung-ujungnya adalah Lebih irit dari Si Batre sendiri Dari sisi spionnya Dia juga sudah menggunakan Lembusin Sebelah sini Tampilan belakang dari si Ioniq ini nih Hyundai Ioniq ini juga Benar-benar ikonik ya Seperti kawan-kawan lihat Ini Kalau kalian bingung Untuk nyari buka bagasinya Carilah di belakang logo Hyundai Di sini letaknya ya Silahkan dirabak Dipencet Kamera mundur ada di sini Lampunya Juga tampilan Seperti ini Ntar kita lihat ya Kayak apa nyala dari lampunya ini Di sini lampu rem ketiganya Di sini Untuk pengenal elektrik Ada tulisan di sini Elektrik Dan ini untuk Lampu si Mata kucing Oke Ada sensor di belakang Satu Dua Tiga Empat Kita buka ya bagasinya Seperti apa Si Ioniq ini belum menggunakan Tombol di sini Untuk menutup pintunya ya Untuk menutup pintu bagasinya Jadi masih manual menutupnya Terus bagasinya juga luas banget Seperti kawan-kawan lihat Ini ada tas mbak-mbaknya Sama-masanya di sini Tuh Luas banget bagian bawah Belakangnya bagasinya Terus Di situ ada perlengkapan Untuk chargingnya Di sini ada tire mobility kitnya Ada di sana Ya Dan letak ban serepnya Ada di bawah Permisi Oh Tidak ada ban serep Saya pikir ban serep Ternyata bukan Ya Ini untuk Ini Pertolongan pertama Untuk di jalan ya Oke Kita tutup lagi Dan kalau kawan-kawan lihat Ini satu lagi ini Tadi sempat bingung Ini kira-kira Lampu apa ya Dan ternyata adalah Lampu Mundur Jadi ada tiga Di sini satu Sana satu Dan sana satu Oke sekarang kita coba aja Cek interiornya Seperti apa Let's go Duduk di dalam Hyundai Ioniq ini Busanya Nyaman pol Itu yang pertama kali Saya rasakan ya Bener-bener empuk banget Terus Stirnya juga Sangat-sangat modern banget Ya Dia bentuknya gak bulat Ya Suuu Bawahnya Dia flat gitu ya Terus Tombolnya Banyak banget Ada di Stirnya Lapangan Pandangan ke depan juga Luas banget Itu dia Impresi paling pertama Dari door trimnya Kawan-kawan bisa lihat ya Untuk bagian atas Door trimnya ini Ini soft touchnya Ini juga masih soft touch Ini masih soft touch Ya Di sini Warnanya Dikasih warna Gun metal gitu Jadi kelihatan lebih mewah ya Terus Di sini Ini semua tombol Ya Ada tombol Door window Ada electric mirror nya Apa namanya Central lock Semua ada di sini Oke Terus Di sini juga Ada Satu Tempat untuk Cup holder Ini sih bisa naruh sesuatu Cuman kayaknya Untuk naruh glass juga gak bisa ya Ya Seperti itu Terus Terus kalau kita beranjak Ke sisi dalamnya Ini dia Tampilan dari Setirnya ya Yang saya bilang tadi Ini ada tombol-tombol Untuk entertainment nya Di sini Untuk telepon di sini Terus untuk cruising nya Ada di sini semua Di sisi kanan Tampilan paling depan Adalah seperti itu Ya Terus tombol untuk lampu Seperti ini di sini Tombol start stop nya Ada di sini Ini M.I.D. nya Seperti Oh M.I.D. Entertainment nya seperti ini Terus kita lihat ya Kita butuh bantuan lampu Ya Nah Untuk di bagian Konsul tengahnya Seperti ini tampilannya Ya Ini bener-bener Fituristik banget ya Fituristik banget Jadi Seperti di sini Ini bisa naruh Barang-barang Apa saja Terus di sini Ada cup holder Untuk dua biji Konsul tengah Di sini ada untuk charger juga USB USB power charger Di sini juga Untuk bisa naruh sesuatu Di sini ya Bisa naruh sesuatu Nah Di sini enaknya Kalau biasanya Kalau mobil-mobil Bensin itu Tombolnya kan Misalnya muter Kayak di Range Rover itu ya Atau begini Nah Khusus mobil listrik ini Seperti ini tampilannya Ini untuk mundur Maju Drive Ini untuk parkir Dan ini untuk netral Bisa ditekan Ya seperti ini Mirip-mirip Mercy sih ya Mirip-mirip Mercy Iya Terus di sini juga Ada untuk penghangat jok Oh bukan satu Terus ada dua ya Untuk kiri Dan juga untuk kanan Mantap Ini view Untuk ngeliat kameranya Ini drive mode Wow ada drive mode-nya juga ya Dan di sini auto hold Ini untuk parkir elektronik ya Oke Terus dari sisi bagasi sini Wah biasanya bukanya kan begini Ini begini bukanya Iya Oke lah Bagasi dashboard lumayan ya Kup holder juga di depan Ada satu saja Ini ada mantap kucing di sini Terus di atas Ada tempat untuk Naruh kacamata Ada stand kanya di sana Sun visor Cuman ada penutupnya aja Tapi tidak ada Oh ini ada lampunya Tapi lampunya Manual ya Coba Coba kita buka Oh Oke Jadi ini kalau posisinya on Ini ada sebuah kayak Posisi kayak gini Fungsi untuk menekan si lampu Oke Jadi waktu dibuka Dia sudah posisinya mati Nice nice Di sini juga begitu Ya sama Ada juga seperti ini Kita buka Iya Seperti itu tampilannya Oke Sekarang kita coba aja Tes Hidupin si mobil ini Kita coba Pertama-tama Jangan lupa Untuk remnya Diinjek aja dulu Karena ini mobil listrik Jadi supaya lebih aman aja ya Terus Stop-stop sekali aja pencet Kenapa sekali? Iya kalau dua kali Ini mobilnya mati lagi Wow Tampilannya keren Ya Udah Mobil ini sudah menyala Tidak ada bunyi apa-apa Asli sudah menyala Iya Dari mana taunya? Tadi kalau kalian lihat Tadi ada tulisan disini Ready to drive Nah itu udah nyala Tinggal digas Posisi P Tinggal pindahkan ke D Lepas handbrakenya Udah Jalan mobilnya Iya Dari sisi sini Kita bisa lihat Sisi sebelah kiri dulu Itu ada charge Lalu ada Powernya kali ya Oke Jadi kalau mungkin Kondisi baterainya udah Terlucas mungkin dia Masih tau disana posisinya ya Terus Dari sisi kanan Itu H sama L H sama L Kondisi aki Oke Terus disini ada tampilannya Pintu ada kanan kebuka Terus disana ada Kilometernya 163 km Terus disana ada Eco Ada Odometernya di bawah Suhunya 26 derajat Disini ada PWR Disini ada charge Ini setelah kita pencet tombol EV nya Ini ada 38% Nah ini tampilan secara ininya Barnya seperti ini Persentasenya seperti ini Itu kurang lebih tadi bilang sama salesnya ya Sedangkan kalau bar yang sebelah kanan Itu kayak bensin L, low, high, high Itu sekarang kurang lebih Setengahnya kurang lebih ya Nah itu masih bisa ngelinding lagi 163 km Kurang lebih seperti itu kurang lebih ya Terus apa yang bisa kita tau lagi Nah ini tampilannya seperti disini Ini EV tadi tampilannya seperti ini Energi informasinya 38% Maximum charge Blah, 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 blah Seperti ini Terus disini juga ada AC Segala macam Driver only Oh ya disini juga Biasanya kalau kita di mobil-mobil Densin biasa Kalau AC nya kan Terus driving nya sendiri tuh Nah ini bisa untuk Cuma AC Untuk sisi-sisi Driver aja Nggak semua bernyanyala gitu ya Terus disini ya biasa lah Disini Tangan ball untuk entertainment Nanti pas test drive Kita coba lebih detail lagi ya Oke Terus Disini Ada power outlet disini 12V 180W Lalu disini ada USB Ya Disini kayaknya USB 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 aux kali ini ya USB aux Dan disini ada untuk Rokok Yap Oke Kalau sudah Kita matikan aja Sekarang Kita coba Pindah ke kursi belakang Seperti apa Oke Saya tinggi saya 175 cm Ya Ini duduk di jok Belakang Lebar banget ya Ini kurang lebih sekitar Hampir 10 jari ya Ya Jadi nyaman banget Ini kursi depan tadi Udah setelan Seperti saya driving tadi ya Jadi bener-bener Lowong banget Lapang banget Di belakang Terus Untuk Kisi-kisi AC Ada di belakang Tapi tidak ada Untuk Pengaturan tambahannya Semua dari Depan semua Ini ada Untuk netnya disini Naruh barang Lampu juga ada Di atas Ini satu Terus Untuk cup holder Cup holdernya disini Cuma ada satu aja Tapi disini ada Seperti kompartemen Untuk naruh-naruh barang Sisi kiri Sisi kanannya ya Oh oh Yang belakang Ternyata bukan soft task ya Ini hard nih ternyata Ini juga hard Nah ini aja yang soft Ya Oke untuk menekan Cost produksi kali ya Terus disini juga Ada Armrest juga Ada cup holder Bisa untuk dua biji Oke Keren banget Udah Hyundai Ioniq Electric ini Untuk Hyundai Ioniq Electric ini Untuk Denpasar Dilepas di harga 657 jutaan Pada saat video ini dibuat Kalau nontonnya Seminggu atau dua bulan lagi Gak tau Mungkin harga bisa berubah ya Seperti biasa Senin harga naik Terus mobil ini juga Hyundai Ioniq ini juga Menggunakan Baterai sebesar 38.300 KWH Kalau gak salah ya Terus habis itu juga Nah yang paling penting Dari si Hyundai Ioniq ini adalah Dari Samsung tahunan Samsung tahunannya ini Untuk mobil seharga 657 jutaan Itu cuma 2,9 jutaan Jadi relatif Murah ya Kenapa? Iya Karena mobil saya aja Tahun 2014 Ya Itu pajaknya Sampai 5 jutaan Pajaknya Aduh Ini 2,9 Ya 70% nya lah ya Jadi udah listrik Murah pula ya Terus untuk pengisiannya juga Untuk sekali full charge Dia bisa menggelinding kurang lebih sekitar 300an kilo Ya Tapi ini balik lagi Tergantung dari Kakinya sekolah apa enggak Kalau kakinya enggak sekolah Sering injek-injek gas terus Kick down terus pedalnya Ya Berarti makin cepat abis baterainya Tapi kalau bisa memanage kaki Nah itu bisa lebih jauh lagi Kurang lebih seperti itu Jadi demikian dulu Video first impression Dari Hyundai Ioniq Electric Ya Jadi Belum sempat test drive Karena lokasinya memang Tidak bisa untuk test drive disini Jadi kita ketemu lagi nanti Di video test drive Dari Hyundai Ioniq Oke Terima kasih sudah menonton Jangan lupa di Like, Share, Comment, dan di Subscribe Channel saya Dekalaman Ribu Kita ketemu lagi nanti Di video yang datang Terima kasih Sampai jumpa di video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax